Intro Halo Dri, saat malam Halo, halo, apa kabar? Habar, baik ya? Iya, baik Oke, malam ini Ada apa nih dengan apa itu dan apa ini hari ini? Iya Iya, kita rencana ini mau bicara tentang Kita ada judulnya tertera ya Iya Tentang online Online apa Dri? Online learning Online learning Iya Oke, kita bahas online learning nih Iya Gimana Dri? Apa nanya pengertian tentang online learning Dan apa yang bisa di-share nih tentang Apa namanya? Online learning ini Iya, yang pasti Kebiasaan baru kita Sekarang ini kan sudah sangat berbeda ya Dengan zaman kita dululah kira-kira Hampir berbagai aspek itu semua sudah kategori digital atau online Mulai dari pembayaran, perbankan, kemudian belanja Proses komunikasi, meeting Ya kan? Itu semua sudah mengarah ke online atau ke digital gitu Nah Termasuk juga di proses pembelajaran Dan itu dipercepatkan dengan pandemi ini kan Sehingga Terpaksa yang tadinya Belum tahu apa itu zoom ya Sekarang terpaksa ikut zoom dan akhir-akhirnya biasa gitu Nah ini sebuah fenomena ya Sebuah fenomena yang Akan memang merubah gaya Gaya orang berperilaku Termasuk juga dalam proses pembelajaran Kalau meeting saja itu Kalau perginya macet Butuh waktu lama Ya hampir kesimpulannya Oke kita online meeting aja gitu kan Nah apalagi dengan kemudahan dalam mengakses Dalam bentuk mobile Dengan penggunaan telepon pintar itu Sehingga prosesnya semakin lebih mobile gitu Pembelajarannya Nah kalau kita hubungkan dengan online learning Nah online learning itu kan By definition itu adalah proses belajar Dengan menggunakan internet atau media digital Nah sederhananya seperti itu Dan itu akan semakin familiar Dan sudah familiar kan Untuk generasi pelajar Yang memang sudah akrab dengan teknologi Jadi yang berubah itu Siapa sekarang kan Ya semua provider atau sekolah atau kampus Yang memang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar Memang ini sebuah kenisayaan Untuk melakukan salah satunya dengan online learning ini Ya kan Nah Seperti apa online learning ya Kalau dalam pengalaman saya Sepengetahuan saya itu ada tiga kategori Satu Iya Jadi satu adalah Yang paling umum ya Kita bisa belajar Seperti virtual meeting sekarang ini kan Menggunakan media-media Seperti zoom dan yang lain-lain Itu Itu pembelajaran secara online Jadi guru dengan siswa bertemu secara virtual Itu satu Kita sebutnya live learning atau live webinar Atau ya live zoom Kira-kira begitu Yang kedua Itu ada seperti platform yang orang sudah menyimpan semua materi itu di dalam platform itu Sebut saja website Jadi mulai dari materi pertama, kedua, ketiga, keempat videonya itu sudah disimpan Termasuk juga dengan quiznya Dengan handout atau handbook pdfnya Dengan slide presentasinya Jadi guru tidak ada hadir di situ Mereka hanya menyimpan semua materi dalam bentuk video Kalaupun ada interaktif Ya itu kalau ada platform menyediakan itu Kalau tidak Semua bisa berjalan otomatis Mulai dari proses pendaftaran Proses pembelajaran Proses Apa namanya Penjawab soal Sampai penilaian pun Itu semua sudah Sudah otomatisasi gitu Nah ini kategorinya self-paced Learning lah Jadi pembelajaran sesuai dengan kecepatan Atau ya kecepatan diri sendiri Kalau mau belajar hari ini ya tinggal buka Kalau dia mau belajar setiap hari ya tinggal buka setiap hari Karena video itu kan sifatnya stand by Ya quiz-quiz itu juga stand by Jadi selama ada koneksi internet Orang bisa belajar kapanpun Kapanpun Ya Untung ini apa namanya Niatnya juga ya Ya betul Nah yang ketiga Ya betul Jadi ini betul-betul pembelajaran mandiri Kecuali platform tersebut memang memberikan Ruang diskusi ya Dengan pengajarnya secara live Melalui messenger Atau Gambungan dengan Zoom tadi Atau live meeting Virtual meeting Nah yang satu lagi tuh Kategori online learning Menggunakan learning management system Atau sistem pembelajaran Secara online Karena ini disebut sistem Jadi dia menggabungkan Menggabungkan atau mengelola Media-media pembelajaran itu Dalam sebuah platform atau aplikasi Jadi misalnya Di dalam platform itu Ada penjadwalan untuk pertemuan langsung Live virtual meeting Ada juga pembelajaran untuk Melihat video yang sudah disimpan Atau direkam Ada juga pembelajaran untuk menjawab quiz Baik secara langsung maupun tidak langsung Ada juga slide atau handout dalam bentuk PDF Ada juga game atau aplikasi pihak ketiga Yang bisa dipakai Ada juga konten-konten yang disimpan Dalam berbagai media online Nah apakah itu disebutnya Website, Padlet, Wakelet, Google Site Nah itu hanya tempat penyimpanan Tetapi disitu bisa berupa audio Bisa berupa video Bisa berupa permainan interaktif Bisa berupa quiz Karena itu hanya tempat penyimpanan Nah menariknya di online learning ini Dia yang menggunakan Aplikasi learning management system ini Dia itu Apa namanya Live Bisa dalam kurun waktu tertentu Beda dengan aplikasi Video yang disimpan Itu Kita seperti tidak bertemu dengan Teacher-nya atau pengajarnya Karena itu sudah otomatisasi Ya kan Nah kalau Ada otomatisasi kan Jadi ada atau tidak ada guru Itu semua video sudah standby Semua quiz-quiznya pun juga Tinggal jawab Dan penilainya pun juga otomatisasi Nah kalau dengan live zoom Itu kita harus punya waktu Punya waktu yang disediakan Dalam waktu bersamaan dengan pengajarnya Jadi Iya betul Jadi kita harus menentukan waktu Secara bersama-sama kan Kalau tidak cocok waktunya Ya kita tidak ketemu online Nah kalau di Aplikasi learning management system ini Dia bisa menggabungkan Kedua hal tersebut Plus Dia bisa mengupdate Konten secara berkala Nah ini ibaratnya Kalau makan itu Apa ya Ready on the plate ya Kalau makan itu masih panas-panasnya gitu Iya kan Jadi Ada terasa Kalau nonton bola itu Lebih senang yang recorded Atau yang live kan gitu ya Kita pasti senangnya live Live performance gitu kan Jadi seolah-olah Emang kita sedang Sedang Bertemu langsung gitu Kalau yang rekaman ya Kita ngebayangnya itu seperti Sesuatu yang Tidak interaktif Nah kalau learning management system ini Itu menggabungkan Beberapa media itu Satu Di dalamnya bisa dijadwalkan Pertemuan zoom Atau google meet Nanti akan dikirim Dikirimnya pun terjadwal gitu kan Misalnya setiap hari senin Tapi ada link Belajarnya disitu Yang kedua Materi itu Tidak dikasih Secara keseluruhan Dari awal sampai akhir Karena kalau Materinya katakanlah Bisa 20 50 Itu orang sudah Kecapean duluan gitu Ngeliat kontennya banyak sekali Jadi materinya itu Bisa dicicil Jadi misalnya penjadwalannya Kita mulai minggu ini ya Nah minggu ini kita keluarkan 7 konten aja 7 materi aja Jadi peserta itu melihat Hanya 7 aja gitu Gak melihat 70nya Kalau seandainya itu 10 minggu ya Betul Jadi dia hanya melihat 7 konten aja Buat minggu ini Dan itu ada tulisannya Ada due date-nya itu Jadi Apa namanya Ketika dia Tidak mengerjakan Setelah batas waktu Yang ditentukan Ya dia Tidak dapat nilai Atau Ada pengurangan nilai Jadi Apa ya Emosinya terpacu Di situ Karena ada batas waktu Yang real Kalau yang tadi Self-paced Video Itu gak ada batas waktu Dia mau belajar Tahun depan pun Bisa aja Tapi Sehingga motivasi dia Gak ada Gak begitu kuat gitu kan Karena tidak ada Batas waktu Nah Jadi Bedanya dengan LMS itu Bisa dibuat Batas waktu Kemudian Langsung Kalau sudah selesai Mengumpulkan tugas Bisa dilihat oleh Teacher-nya Langsung dapat nilai Dan ada interaksi Di situ Oke Well done Misalnya kan Kamu dapat 100 poin Dan itu Disampaikan secara Live oleh Teacher Jadi ada interaksi ya Melalui media Media chatting Nah itu yang menyebabkan LMS ini bisa Kategorinya live juga Apa namanya Tetapi Dia bisa dibuat Dalam bentuk Sistem gitu Nah itu Menurut saya ya Dari Dari tiga tersebut Terkembangan tiga tersebut Mungkin juga Kalau misalnya Dibilang Apa namanya Progress Mungkin awalnya memang Aslinya Kalau yang secara umum ya Mungkin kan kita Mungkin terpacanya di pandemi Masa sebelum pandemi pun Sudah ada Si online learning Cuman mungkin Lebih kebanyak Ratap muka dulu Kayak tadi Yang tipe satu ya Kategori satu Kategori dua Mungkin perkembangannya Ketika Materinya Memang sudah Apada siap Jadi dikumpulin dulu Di dalam satu Platform Terus bisa diakses Terus yang ketiga tadi Yang mungkin Perkembangan terakhir Yang mungkin sekarang Memang banyak Orang-orang paham ya Bahwa online learning Yang dapat dilakukan itu Di kategori tiga ini Lebih banyak Apa namanya Ya bisa Selain terjadwal Lalu pencapaiannya juga Di monitor Langsung ada Juga interaksi Jadi lebih menarik ya Dalam proses belajar ya Ya dan satu lagi Dia bisa Ya Dia bisa dapat Kenal dengan teman-teman Gitu Kalau yang Video yang disimpan Di platform Itu kan Dia hanya tahu Dia sendiri yang sedang belajar Kalau dengan LMS Learning Management System ini Ada ruang kelas Di dalam kelas itu Ada para siswa Jadi dia bisa lihat Teman-teman yang lain Dia bisa komen di kelas Dia bisa komen di Di private komen Dengan gurunya Jadi ada interaksi Di antara peserta Nah itu kan Sebuah atmosfer yang Tersendiri ya Jadi kalau dengan Adanya kebersamaan Sama teman lain Kan dia jadi merasa bahwa Ya Suasana kelasnya Memang pindah ke online Gitu ya Jadi ada Iya Ada tempat Buat Kalau saya berkompetisi Ada kompetisinya Gitu ya Betul Jadi mereka dapat Mulai Nilai Dan nilainya pun bisa Mau diekspos ya Semua orang bisa ketahuan Untuk ladder boardnya Itu kan Oh Si A nilainya paling tinggi itu Kelihatan Skornya Itu bisa diatur Iya betul Jadi Masih sepangat Bagi yang Mau berkeskasi Karena Kelihatan nih Bisa dibandingkan Sama yang lainnya Iya Betul Betul Oke Sip Setelah gitu Terima kasih Penjelasan tentang Learning Kita nanti lanjut ke materi yang selanjutnya ya Kita lihat bagaimana aplikasinya ya Dalam kehidupan sehari-hari kita Oke Kalau gitu Kita sudahi dulu Lagi yang mau komen silahkan di bawah Atau lihat video kami berikutnya ya Terima kasih Yeah Terima kasih Terima kasih.